Kita ke wilayah Nusa Tenggara Timur yang dianugerahi banyak kekayaan alam. Korresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, akan mengajak Anda untuk melihat wilayah yang tak hanya mendunia lewat pariwisatanya, tapi juga dikukuhkan menjadi lumbung ternak bagi Indonesia. Inilah hamparan savana seluas hampir 900 ribu hektare di timur Indonesia. Tempat ini menjadi rumah yang nyaman bagi ribuan sapi yang merumput di sini setiap harinya. Iklim dan topografi Nusa Tenggara Timur mirip dengan wilayah Darwin yang menjadi salah satu sentra peternakan sapi di Australia. Dari tempat inilah, jenis sapi pedaging berkualitas baik seperti sapi onggul banyak dihasilkan. Secara turun-temurun, masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadikan ternak sebagai lambang kemakmuran. Kemampuan mereka memelihara ternak pun tak perlu disangsikan. Itu sistemnya penggembalaan. Jadi biasanya gembala itu mengontrol atau mengewasi di lapangan dan suarinya itu dimasukkan ke kandang. Itu biasanya begitu, tapi ada juga yang dia lepas ke lapangan dan satu minggu satu kali dimasukkan di kandang. Sejak tahun 70-an, Nusa Tenggara Timur sudah dikenal sebagai penghasil sapi terbesar di Indonesia dan menjadi pemasok 60 persen kebutuhan daging sapi untuk Hong Kong. Pada tahun 90-an, NTT mampu menempati posisi kedua produksi sapi setelah Jawa Timur. Dengan segala potensi alam dan manusia yang ada, tak heran bila Nusa Tenggara Timur kembali dicanangkan sebagai lumbung ternak sapi Nusantara pada Desember 2014. Berpredikat sebagai lumbung ternak sapi Nusantara tentu bukan pekerjaan yang mudah. Sejumlah kebijakan dibuat. Target produksi sapi pun terus meningkat setiap tahunnya demi mencapai 1 juta ekor sapi di tahun 2018. Tahun ini kami harus berupaya untuk menaikkan populasi dari 46 menjadi 48 ribu. Dan semua keempatan melakukan hal yang sama. Sehingga kami optimis untuk tahun 2018 sesuai dengan kesepakatan, pasti kami akan mencapai 1 juta ekor ternak. Saat ini, Nusa Tenggara Timur menempati urutan kelima produsen sapi nasional di bawah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Populasi ternak sapi potong dari daerah ini mencapai 902 ribu ekor di tahun 2015 atau sekitar 7 persen dari total ketersediaan sapi potong di seluruh Indonesia yang berjumlah hampir 15 juta 500 ribu ekor. Produksi daging sapi Nusa Tenggara Timur di tahun yang sama mencapai lebih dari 12 ribu ton atau sekitar 2,34 persen dari total produksi daging nasional yang lebih dari 523.900 ton. Perlahan tapi pasti, produksi sapi bisa menjadi tulang punggung perekonomian wilayah Timur Indonesia. Butuh kerja keras dan kesungguhan dari banyak pihak untuk bisa membuat suasem pada sapi di Indonesia dengan poros timur sebagai pusatnya.